selamat menikmati dan kembali ke rumah juga dalam keadaan sehat amin nah kali ini aku bikin garnish yang simple aja ini terbuat dari sawi dan juga bawang merah jadi pertama disini udah aku siapin batang sawi, kalau teman-teman di rumah ada orderan tumpeng yang dimana itu ada misalkan harus ada mie gorengnya, nah mie goreng kan rata-rata pake sawi ya, kalau aku begitu sisa si daun sawinya maksudnya bisa dijadikan lauk, kemudian si batangnya bisa dijadikan garnish atau hiasan tumpeng itu sendiri, oke lanjut nih, jadi disini aku bikin garnish yang simple aja menggunakan pisau garnish yang ujungnya ceku, eh ceku, lancip gitu ya teman-teman, nanti kalau teman-teman tertarik aku tulis di kolom deskripsi jangan lupa di order atuh ya biar kita sama-sama berkarya gitu kan ya lanjut teman-teman, setelah kita bentuk ini sampai dalam ya, karena bagian dalam itu masih ada batangnya, kita bentuk aja kecuali yang tinggal daun kan nggak bisa ya, nggak bisa bentuk gitu kan lanjut kita rendam boleh pake air es atau air biasa biar cepat, nah kalau teman-teman dadakan dan pengen cepat bisa direndam pake air es, kalau nyantainya mah ini aja pake air biasanya teman-teman, kalau misalkan ente kaburu-buru gitu kan, pake air biasa aja lanjut untuk kelopak kecil-kecilnya, jadi biar ada warna lain gitu, selain hijau masa hijau doang kan ya nggak ekecing gitu jadi disini aku pake bawang merah yang besar caranya kita kupas dulu bagian luar kemudian kita potong bagian atas biar rata, setelah itu kita bagi menjadi beberapa bagian ini juga sebenernya bisa dibentuk langsung ya satu-satu, tapi aku tuh nggak mau lek-lek teman-teman nggak mau pengennya yang praktik jadi disini aku sekalian bentuk eh sekalian bentuk sekalian bagi langsung sekalian dibentuk jadi biar langsung jadi gitu kan ya nggak harus ngukir satu-satu lah repotnya nah kita bentuk seperti ini kemudian bagian yang nanti tidak terpakai atau menghalangi kita buang aja oke kita lanjutkan dulu ya nanti baru dikomentarin lagi nah kita bentuk seperti ini kalau sudah untuk bagian yang tidak terpakainya kita buangin dulu seperti ini teman-teman ya lanjut setelah kita buangin bagian yang tidak terpakai boleh kita pretelin satu-satu atau bisa dibentuk seperti ini sekalian latihan kalau besok misalkan mau bikin garnis yang bentuknya seperti ini jangan sampai kepotong gitu kan ya harus rapih nah karena ini udah udah tidak bisa rapih jadi disini aku pretelin aja langsung satu-satu setelah itu kita angkat sawinya dan bisa langsung kita pasang bisa langsung dipakai oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini sudah subscribe channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih